Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Apresiasi Shin Taeyong untuk skuad Garuda Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong mengapresiasi mental para pemainnya saat melawan Argentina pada laga FIFA Match Day di Stadion Utama Glora Bung Karno Setidaknya ada dua momen ketika timnas Indonesia memberikan ancaman ke gawang Argentina Pertama lewat sambaran Ivar Jenner yang ditepis Emiliano Martinez Keeper Aston Villa itu kembali melakukan penyelamatan di awal babak kedua Sundulan Elkan Bagut memanfaatkan lemparan jarak jauh peratama arhan digagalkan Martinez sambil menjatuhkan badan Memang iya Argentina memiliki permainan yang sangat baik Tetapi secara mental para pemain timnas Indonesia tidak kalah jauh kata Shin Taeyong Shin Taeyong berharap pengalaman bertanding dengan Argentina malam ini dapat menjadi bekal yang baik untuk timnas Indonesia ke depannya Skuad Garuda ditunggu dua agenda penting Yaitu babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober nanti dan putaran final Piala Asia 2023 Di Qatar yang dilangsungkan pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Dengan pengalaman seperti ini bagus sekali sebagai motivasi bagi pemain kedepannya untuk berkembang Saya mengucapkan terima kasih ke PSSI karena sudah mengundang Argentina Tutur pelatih asal Korea Selatan tersebut Pernyataan luar biasa Elkan Bagot usai laga tadi malam Bisa bikin semuanya kaget Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot nyaris membobol gawang Argentina Yang dikawal oleh keeper terbaik Piala Dunia 2022 Emiliano Martinez Momen itu terjadi pada awal babak kedua Elkan Bagot meneruskan bola lemparan ke dalam dari Pratama Arhan dengan kepalanya Namun peluang tersebut gagal menjadi gol setelah digagalkan Martinez sambil menjatuhkan badan Pemain yang pertama kali bermain secara resmi bersama timnas Indonesia Di Stadion Utama Glora Bung Karno itu mengatakan hanya berusaha menyundul bola yang mengarah kepadanya Dan itu menjadi shot on target saya mendapat support dari Pratama Arhan Saya hanya mencoba untuk mendapatkan kontak dalam kurung dengan bola kata Elkan Bagot Selain lewat sundulan Bagot, Emiliano Martinez sempat dikejutkan oleh sambaran Ivar Jenner di akhir babak pertama Sayangnya bola masih dapat dihalau oleh keeper Aston Villa tersebut Tentu sangat senang dapat bermain melawan Argentina tadi Meski hasil belum berpihak kepada Indonesia, kami telah berjuang Terima kasih kepada supporter timnas Indonesia yang memberikan dukungan luar biasa dan memenuhi stadion, tambahnya Scaloni puji permainan timnas dan supporter Indonesia Argentina mampu menang 2-0 atas Indonesia pada FIFA Matchedai di Stadion Utama Glora Bung Karno Dua gol Argentina dilesakan pada menit ke-38 dan menit ke-56 oleh Leandro Daniel Paredes dan Christian Gabriel Romero Meski demikian pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji permainan timnas termasuk dukungan supporter Indonesia Sungguh tidak mudah bagi kami saat bertanding melawan Indonesia Jadi lanjutkan permainan baik itu Sekaligus saya juga mau mengapresiasi dukungan para supporter Indonesia Ujar Scaloni Tak hanya memuji timnas, Scaloni juga mengapresiasi permainan anak asuhnya yang solid Meski sempat terkendala faktor cuaca di Asia Hal senada juga disampaikan pelatih Indonesia Shin Taeyong Secara permainan dan mentalitas Indonesia tidak kalah jauh dengan Argentina Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para pemain atas kerja keras mereka katanya STY menambahkan walau kemasukan 2 gol, lini pertahanan Indonesia sangat baik Dan mampu menahan serangan tim tango sehingga tidak banyak peluang serangan tercipta dari tim lawan Dalam laga ini STY juga menerjunkan sejumlah pemain muda Antara 18 hingga 23 tahun untuk mendapat kesempatan bermain STY berharap melalui pengalaman FIFA Match Day Seperti ini Indonesia dapat belajar banyak dari permainan Argentina Sehingga ke depan jika berhadapan dengan tim besar mental tetap terjaga Usai hadapi Argentina ketum PSSI Eric Thohir bikin keputusan hebat Ngomong gini Eric Thohir senang tim nasional timnas Indonesia dapat memberi perlawanan Meski kalah 0-2 dari Argentina di laga FIFA Match Day Juni 2023 Senin 19 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat Ia pun berharap laga tersebut bisa meningkatkan mental para pemain yang akan menghadapi berbagai kompetisi penting Seperti kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Asia dan Piala Asia 2023 Pertandingan melawan juara dunia Piala Dunia 3 kali tersebut Sejak awal memang dimaksudkan sebagai bagian untuk mempersiapkan mental tim nasional sepak bola Indonesia Dalam menghadapi laga-laga penting ke depannya Ini bagian dari kita tes nyali, tes mental untuk supaya tim nasional kita siap Karena tahun ini kan ada pertandingan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 Walaupun target kita 2038 Tapi kan siapa tahu kita coba yang terbaik kata Eric Thohir Menurut Eric Dengan adanya pertandingan melawan Argentina diharapkan bisa meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Ia menilai nasionalisme bisa dibangun karena adanya kesatuan dalam mendukung merah putih Saya rasa antusiasme luar biasa dan inilah yang kita harapkan bahwa industri olahraga kita bangkit Tetapi prestasi kita juga harus membaik tambahnya Buat kamu yang mau beli jersi tim nas Indonesia terbaru Langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Rekasangan Terima kasih ah Terima kasih dah